Sampai jumpa di video selanjutnya. Budong Bulog Sulsel masih tersimpan sekitar 91 ribu ton yang bertahan hingga 10 bulan ke depan. Apalagi Maret mendatang, stok beras akan bertambah. Sejumlah kabupaten di Sulsel akan melakukan panen raya dengan menyerap sekitar 350 hingga 500 ribu ton beras. Hal tersebut diungkapkan Yusuf Kala bahwa stok beras aman dan terjadinya lonjakan harga beras di sejumlah daerah beberapa hari terakhir terjadi hanya karena keterlambatan distribusi. Bukan karena ketahanan stok beras yang sudah habis. Ya baik, semuanya baik. Sebenarnya itu hanya masalah komunikasi saja yang kemarin. Masalah distribusi. Karena stok tidak ada soal. Apalagi panen nanti bulan depan. Bulan, iya. Minggu depan lah. Jadi tidak ada soal sih. Kalau harga-harga, peningkatan harga di daerah Jawa bagaimana? Tidak, sudah pasti surat turun. Sementara itu, Kepala Difre Bulog Sulsel, Abdullah Jawas, Bulog Difre Sulsel Bar, telah menyuplai stok beras ke 22 provinsi. Dan selanjutnya akan mendistribusikan sebanyak 4 ribu ton ke Jakarta dan sejumlah provinsi lainnya. Bicaraannya ada, akan disuplai ke daerah mansa ya Pak? Untuk pengadaan daman negeri Sulsel Selatan telah mensuplai lebih kurang 22 provinsi. 22 Pak ya? Ya. Pak ini kan katanya Maret, Pak Jekah Maret panen lagi. Ya. Jadi ada tambahan kira-kira berapa tahun Pak? Kami targetkan rata-rata minimal ya, 350 ribu ton sampai dengan 500 ribu ton. Penerapan untuk tahun 2015. Dari Makassar, Sulawesi Selatan Ilham Husin melaporkan.